Intro Halo Lung Misang, berjumpa lagi di Jurnia Kita, produksi VOA Washington DC bersama saya Ratki Idayat Dan saya Ariat Nebudianto Ini adalah salah satu peristiwa bersejarah sedang terjadi di Amerika Untuk pertama kali sejak 17 tahun terakhir, terakhir tahun 1965-1966 Pemerintah Amerika ditutup Ya, government shutdown Salah satu penyebabnya adalah penyebab utama yang sebenarnya terjadi di belakang kita Di gedung Capitol Hill, di mana anggota Kongres, Senat, serta House Tidak memperoleh kesepakatan mengenai pendanaan baru tahun 2013-2014 Ya, akibatnya sekitar 800 ribu pegawai federal atau PNS ya Ratki Ini dirumahkan atau yang disebut dengan furlough Walaupun ada 350 ribu di antaranya yang bekerja di Pentagon Itu katanya sudah bekerja kembali Namun tetap, isunya adalah kami-kami ini tidak tahu kapan digaji Kami-kami berarti VOA juga ya? VOA terkena juga Sekitar 1,2 juta pegawai federal lainnya itu berstatus seperti VOA Jadi bekerja, tapi tidak tahu kapan untuk digaji Kapan digaji, kasihan sekaliannya ya Namun tidak bisa dipungkiri, government shutdown ini memberikan efek kepada ekonomi Betul, terutama di Washington DC, di Ibu Kota Amerika Serikat ini sebagai tempat yang mempunyai konsentrasi pegawai federal terbanyak Untuk pertama kalinya dalam 17 tahun, ratusan ribu pegawai negeri federal Amerika dirumahkan Karena Kongres gagal menyepakati anggaran Kejadian ini membuat banyak usaha lokal melakukan aksi solidaritas Restoran ini misalnya memberi cupcake gratis bagi pengunjung yang bisa menunjukkan kartu PNS Solidaritas ini terjadi meski para pengusaha makanan yang bergantung pada pelanggan pegawai federal juga terkena dampak shutdown Ini adalah sebuah taman di pusat Washington DC yang biasanya setiap jam makan siang selalu ramai didatangi oleh pegawai negeri federal Namun seperti dapat Anda lihat hanya sebagian yang saat ini ada di sini Mereka adalah pegawai esensial yang harus masuk kerja demi alasan keamanan Amerika Selebihnya pegawai negeri federal dirumahkan Sebagian besar pegawai negeri sipil federal tinggal di Washington DC yang selama penutupan pemerintah federal berubah sepi Tetapi jauh dari Ibu Kota, dampak penutupan ini juga terasa Di Atlanta, negara bagian Georgia, pegawai kantor bantuan hukum dan pengawasan dampak lingkungan setempat juga dirumahkan Selain para PNS, mereka-mereka yang bergantung pada bantuan federal juga terkena dampak shutdown Keluarga Reed di Indiana misalnya sedang menunggu bantuan kredit rumah federal Sementara dikena tiket, Ibu ini tak lagi menerima paket bantuan pendidikan dini Head Start bagi anak kembarnya Dalam IKP penutupan instansi federal ini, berbagai survei menunjukkan mayoritas rakyat Amerika menyalahkan partai oposisi Republik Partai yang menguasai DPR, dan relatif sedikit yang menyalahkan partai Demokrat, partai Presiden Barack Obama yang menguasai Senat Demikian laporan tim VOA Nah Pemirsa, sekarang Rafi dan saya ingin membuktikan apakah benar semua taman-taman dan museum yang ada di Washington DC ini ditutup Apalagi yang yayasan Smithsonian ya Pemirsa, salah satunya National Sculpture Garden ditutup Pemirsa Tulisannya is closed during the shutdown Dan memang dampak dari shutdown ini terkena juga kepada museum-museum di Amerika Serikat ini Ada berapa nih? Ada 400 museum seantara Amerika yang ditutup, dan 18-nya itu Smithsonian ya, 16 di Washington DC Nah, jangan lupa juga bahwa National Parks atau taman-taman nasional itu juga ditutup, Rafi Jadi misalnya kasihan sekali Ini banyak sampah ini Kasihan sekali banyak orang yang udah datang dari luar kota ya, misalnya mereka mau menikah di Grand Canyon Itu terpaksa, batal Ada juga ya orang-orang dari Indonesia yang mau ke Liberty, yang ingin naik ke Liberty Iya, statue of Liberty di New York, itu mereka juga gak bisa Bersabar, gak bisa naik ke atas sana Melihat dari jauh aja terpaksa ya Nah, tapi ini kalau di daerah-daerah atau kota-kota kecil bagaimana? Apa terkena dampaknya juga? Memang kalau sekarang sih belum terasa banget kali ya, Rafi ya Tapi saya yakin dalam jangka panjang itu pasti akan terasa Apalagi kalau kota itu mengandalkan pariwisata Dari orang-orang kota ya, pemasukannya Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Buka dong! Petugas Pemda masih sibuk memperbaiki jalan Pengumpul sampah kota juga tetap beroperasi Lambu lalu lintas tetap berfungsi Begitu juga pemantau meteren parkir yang terus menjalankan tugas Dampak dari ditutupnya pemerintah pusat Amerika Serikat tak terlalu terasa di kota ini Walaupun banyak kantor yang tutup di ibu kota, kantor Pemda tetap buka karena didanai kota atau negara bagian Hidupan di kota Chesterton berlangsung seperti biasa Padahal kota bersejarah ini hanya berjarak 30 menit berkendara dari Washington DC Walau begitu, bukan berarti tak ada warga yang merasa was-was Bahkan beberapa warga dirumahkan, seperti suami bagi Kota berpopulasi 5 ribu orang ini telah kehilangan dana bantuan federal untuk sejumlah hal Misalnya, untuk program yang membantu warga dengan gangguan mental Tak sedikit warga kota yang syarat sejarah masa kolonial ini Yang merasa masa depan Chestertown akan bergantung pada keputusan para politisi di Washington DC Walaupun kini, pengaruh penutupan pemerintah federal masih belum terasa Dari Chestertown, Maryland, Tim VOA Pemirsa ini adalah kompleks Smithsonian Museum Di kanan kiri jalan ini adalah, ada sekitar 16 hingga 18 museum-museum terbaik di Amerika Dan itu gratis, dan sekarang dapat Anda lihat, ditutup Pasang, this site is closed, do not enter Jadi, jangan kan orang-orang bisa masuk ke museum Orang-orang yang biasa parkir di sini, ini biasanya rame sekali pemirsa Dengan mobil-mobil yang parkir, mereka tidak bisa masuk Dan memang akibat dari shutdown ini, ada yang mengatakan Jika seminggu lebih saja, Chestertown itu bisa merugikan pemerintah Amerika sekitar 10 miliar dolar Ini sudah seminggu lebih, dan kami juga tidak tahu sampai kapan Bagaimana nih? Sebagai pegawai MPI, pegawai wajib, BIOI yang merupakan PLS Amerika, bagaimana? Jadi memang kami tetap kerja pemirsa, karena kami termasuk essential Jadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk broadcasting ini, tetap masuk Tapi tidak tahu kapan digajinya Jadi, doain saya ya, dapat gaji ya, besok ya Terhap, yaudah saya doakan kamu, anak Ya, dapat gaji, ya Umirsa, sembari mendoakan, kita istirahat dulu, jangan kemana-mana tetap lagi Di dunia kita Terima kasih